Program Pendidikan Sarjana dari Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Lulus tahun 2016, Program Pendidikan Magister, Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Beliau pernah mengikuti pelatihan profesional tahun 2015, jenis pelatihan profesi internal audit dan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh BNSP atau LSP JMKP, Sertifikat Internal Audit dan Keamanan Pangan, jangka waktu 2015-2017, tahun 2021, jenis pelatihan profesi auditor halal, penelenggara LSPHI, Sertifikat Auditor Halal, jangka waktu 2021-2023. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Atika Yahdiani, Iksani, STP, MSC, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin peserta seminar webinar seri sekalian. Langsung saja kita masukin acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi. Sekaligus nantinya ada diskusi serta sesi tanya-jawab. Yang kami hormati pimpinan dari gabungan UIN ya, ini karena kerjasama webinar seris. Kemudian, yang kami hormati dosen-dosen yang hadir, serta peserta seminar webinar seris yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya suara saya ya, Bapak-Ibu ya. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa webinar seris kali ini adalah bekerjasama ya, dengan pemateri, yaitu ada tiga materi, dari UIN Sunan Gunung Jati, yaitu Bapak Dr. Soni Setiaji MTMSI, serta ada Bapak Priagung Demi Widya Kongko MSC dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, nanti sesi ketiga ada penyampaian materi dari Bapak Tri Kustono Adi MSC dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Sebelumnya, saya sapat dahulu ya kepada pembicara kita pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Ini Bapak semua ya. Kebetulan, hari ini yang memberikan materi pagi hari ini ganteng-ganteng ya Bapak-Bapak semua. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Baik, nanti materi pagi hari ini kita akan sampaikan urut saja ya, berdasarkan pada poster. Jadi, dari pertama Bapak Soni, kemudian disambung dengan Bapak Priagung Demi, dan selanjutnya adalah terakhir dari Bapak Tri Kustono Adi. Begitu ya, Bapak-Ibu dan hadirin sekalian. Baik, jadi memang tema hari ini lebih kepada pemberdayaan sumber daya lokal ya Bapak-Ibu, dan juga hadirin sekalian ya. Jadi, nanti Pak Dr. Soni akan membicarakan tentang di mana mengganti cairan bedah ya. Kemudian, dengan menggunakan polidimetil siloxana, akan kita pelajari untuk pertama. Kemudian, nanti ada penyampaian untuk eugenol dan potensinya sebagai antioksidan. Serta yang terakhir ada materi metaloprotein dari laut, seperti itu kurang lebihnya. Nah, baik, Bapak-Ibu dan juga hadirin sekalian. Kita langsung saja kepada materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Soni Setiaji, MTMSI, dengan tema yaitu polidimetil siloxan, atau yang sering disingkat dengan PDMS, sebagai cairan pengganti vitreus dalam bedah vitinal di Indonesia. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Soni Setiaji, MTMSI. Mohon bantuannya ya, untuk Pak Tia men-share screen CV dari beliau. Baik, ya. Bapak Dr. Soni Setiaji ini, beliau adalah dosen ya, di jurusan Kimia Fakultas Sain dan Teknologi UWIN Sunan Gunungjati, Bandung. Nah, bidang ilmunya fisika, pendidikannya adalah S1 Fisika FMIPA Universitas Pajajaran. Kemudian, S2-nya adalah teknik kimia Institut Teknologi Bandung. Jadi, S2-nya mengambil dua ya, Bapak ya. Jadi, yang pertama teknik kimia. Betul. Kimia ya, FDF, MIPA, ITB. Jadi, luar biasa nih, Pak Soni, dua kali S2-nya. Kemudian, yang ketiga, S3-nya di FMIPA Universitas Pajajaran. Memang penelitian beliau, ini cepat sekali, udah digeser ya, baik. Memang penelitiannya banyak ke arah ini ya, Bapak ya, tentang karakterisasi ya, seperti bagaimana sih, apa namanya, toksisitas ya, secara in vitro terhadap PDMS gitu kan. Ini penelitian yang terbaru ya, Bapak ya. Kemudian, ini juga lebih kepada, ini ya, memang sudah fokusnya ke PDMS, baik. Mungkin itu sekilas CV dari Bapak Dr. Tri Kustono. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Tri Kustono Adi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Terima kasih. Baik, saya izin share screen, Ibu, ya. Ya. Apakah sudah ada PPT-nya, Ibu? Oh ya, sudah. Ya, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitrosumor dalam bedah pitroretinol di Indonesia. Jadi lebih ke sharing pengalaman riset. Oke, saya coba dibesarkan ya. Nah, ini ada struktur pitrosumor. Kita akan mengenal dulu ya, apa itu pitrosumor. Jadi pitrosumor itu merupakan komponen, salah satu komponen di mata yang memiliki fungsi yang penting. Salah satunya adalah menjaga bola mata, lensa, dan retina agar tetap pada posisinya. Kemudian, keberadaan pitrosumor di dalam mata lebih banyak dibandingkan cairan yang satunya lagi, akuisumor, yaitu sekitar 2 per 3 dari volume mata, serta memiliki biskositas yang lebih kental dari akuisumor. Pitrosumor disusun oleh beberapa komponen, tetapi ini yang umumnya adalah jaringan kolagen, asam hyaluronik, dan air yang jumlahnya sekitar 98 hingga 99 persen. Nah, biskositas pitrosumor ini berbeda-beda untuk posisi biskositas tertinggi itu terletak pada bagian posterior dan terendahnya pada bagian anterior. Di sini ada beberapa sifat fisis pitrosumor. Yang pertama adalah biskositas dalam rentang 300 sampai 2 ribu centipois. Kemudian, indeks bias dalam rentang 1,3345 hingga 1,3348. Transparansinya 100 persen, pH 7, sekitar 7 ya. Kemudian, densitasnya itu adalah di atas air. Biasitasnya 1,0053 hingga 1,0089. Beberapa kasus di Indonesia yang menyebabkan terjadinya kerusakan pitrosumor. Tiran pitrosumor ini, ini ada beberapa penyebab kerusakannya penyakit mata. Ada jayan retinal tears, kemudian ada diabetic retinopathy, viral retinitis, retinitis, kemudian mata minus tinggi apakia. Dan yang terakhir ini yang saya dapat informasi dari fakultas kedokteran itu adalah dari interaksi gelombang elektromagnetik dari penggunaan gadget. Seperti itu. Nah, ini terus meningkat. Ini saya dapat informasinya tahun 2012 ya. Mungkin sekarang lebih banyak lagi ya kasusnya seperti itu. Salah satu, akibat pusatnya cairan pitrosumor, akibat terjadinya perubahan sifat fisisnya ini menyebabkan retinal detachment atau lepasnya retina. Sehingga di sini akan mengganggu ya penglihatan. Jadi seperti ini. Terlihat di sini ya bola mata menjadi berbeda ya dari kondisi normalnya. Sehingga untuk memperbaiki fungsi penglihatan kita, supaya kita bisa melihat lagi keindahan di dunia ini, itu adalah harus dilakukan bedah pitrotomi ya, istilahnya kalau di kedokteran mata itu, yaitu mengganti cairan pitrosumor yang sudah rusak dengan cairan buatan. Ini melalui bedah, cairan pitros yang rusak, kemudian diganti dengan cairan buatan. Sehingga di Indonesia ya diperlukan bahan ya untuk, apa namanya, pengganti cairan pitrosumor untuk dapat nantinya digunakan ya untuk ketukteran mata. Ada beberapa kriteria bahan pengganti pitrosumor. Nah ini yang pertama adalah indeks bias dan densitasnya harus menyerupai pitreus. Kemudian inert secara biologi dan kimia, sifat tidak menyerap, tegangan pemukaan tinggi harus jernih, transparan, memiliki sifat piscoelastik yang mirip dengan pitreus dan mudah tentunya harus mudah untuk diinjeksikan ya pada saat bedah pitrotomi. Nah ini ada beberapa penelitian timeline ya, apa namanya, pitros substitute ya, pengganti pitrosumor itu sudah ada sejak awalnya itu adalah larutan garam ya, kemudian terus berkembang sampai dengan ini yang saya lingkarin ini adalah riset saya, silikon oil atau PDMS, jenis PDMS sehingga sekarang mungkin hidrogel ya, seperti itu. Nah ini saya pilih polidimetilsiloxan atau sebagai bahan pengganti pitrosumor. Nah PDMS ini memiliki nama lain atau merek dagangnya itu kalau dikenalnya adalah silikon oil. saya memilih karena PDMS ini memiliki sifat yang transparan, kemudian inert, densitasnya, tetapi densitasnya ini lebih kecil dari air, yaitu sekitar 6,97 gram per cm kubik. Dan indeks biasnya ini masih di atas dari indeks bias pitreus ya, 1,4 hingga 1,405. Sudah ada sebenarnya ini PDMS komersil ya, atau silikon oil komersil, yaitu ada beberapa ya, siluron 1000, siluron 2000, ini sudah komersil ya, hingga dengan siluron 68 HP yang sudah dijual secara komersil. Nah ini, kalau saya dapat informasi dari jurnal review ya, ternyata PDMS atau silikon oil ini ada tiga jenis ya, dibedakan berdasarkan viskositasnya, yaitu yang 1000 cm stok, 2000 cm stok, dan 5000 cm stok. Jadi penelitian saya di sini. Di Indonesia, dua jenis polidimetil siloxan yang sering digunakan dalam bedah petroretinal, khususnya di rumah sakit mata cicendo, ya itu adalah yang viskositas rendah, 1300 cm stok, dan viskositas tinggi, 5500 cm stok. Akan tetapi, semua produk ini harus diimpor, dan belum tersedia atau disintesis di Indonesia. Apa perbedaan dari dua jenis PDMS tersebut? Jadi PDMS 1300 cm stok itu mudah diaplikasikan melalui jarum kecil ya, pada saat bedah petroretomi, namun PDMS ini mudah teremulsifikasi. Jadi, umur pakenya itu lebih singkat. Nah, untuk PDMS yang viskositasnya itu lebih kental, yang 5500 cm stok, ini tidak mudah untuk teremulsifikasi. Akan tetapi, ini sulit untuk diaplikasikan menggunakan jarum kecil pada saat bedah petroretomi. Kemudian, ada satu jenis lagi, yaitu PDMS 2000 MPAS, yang tadi yang 2000 cm stok. Itu kelebihannya dibandingkan dua dari jenis yang tadi, yang low dan yang high itu, dia itu memiliki sifat psikoelastis. Psikoelastis yang dapat tahan ya, terhadap terjadinya emulsifikasi, akan tetapi, untuk yang PDMS 2000 MPAS ini, dia lebih mudah ya, untuk diaplikasikan pada saat bedah petroretomi. Jadi, di sini ada penemuan ya, dari riset, yaitu adalah PDMS 2000 MPAS. Nah, ini dari jurnal retina, itu bagaimana cara membuat yang PDMS 2000 MPAS itu adalah mencampurkan sejumlah minyak silikon dengan berat molekul yang sangat tinggi, 423 KDA ke dalam PDMS 1000 MPAS. Masalah memproduksi silikon oil, yang pertama, rute dan kondisi sintesisnya tidak diketahui, kemudian jenis monomer yang digunakan tidak diketahui, walaupun di sini ada produk komersilnya ya. Sehingga di sini hal yang dilakukan pada penelitian kami, ini adalah mencari rute dan kondisi sintesis, dan mencari monomer atau prekursor yang akan digunakan. Nah, di sini monomer atau prekursor yang kami gunakan adalah monomer siklik ya, apa namanya, D4, monomer D4, oktometrosiklotetrasiloxan yang grade rendah dan grade tinggi, yang kemudian di sini, metode sintesisnya yang kami gunakan di sini adalah ring opening polymerization dengan menambahkan chain terminator. Jadi ini yang apa, sebenarnya ada beberapa ya, prekursor dan beberapa apa, monomer yang yang digunakan, tapi dalam kesempatan ini, kita yang ini dulu. Ini bahan yang digunakan, ini sebenarnya sederhana penelitiannya ini, metode penelitiannya, bahan yang digunakannya ini adalah monomer oktometrosiklotetrasiloxan yang grade rendah dan grade tinggi, ini dicoba, kemudian di sini digunakan chain terminator, hexametrosiklotetrasiloxan, kemudian di sini ada inisiator ya, aplika OH, dan kemudian ini adalah beberapa pelarut ya, untuk purifikasi dan lain-lain. Nah, di sini ada tahapan-tahapan untuk, apa namanya, men-sintesis PDMS, ini yang pertama itu ketika saat kondisi sintesisnya sudah siap ya, kemudian dicampurkan monomer D4 dengan inisiator dan chain terminator ini, kemudian di, apa namanya, di setting ya, waktu polimerisasinya, kemudian nanti hingga terbentuk gel PDMS. Jadi di sini metode yang digunakannya adalah ring opening polymerization. Apa itu ring opening polymerization? Adalah bentuk polimerisasi pertumbuhan rantai atau chain growth polymerization dengan ujung rantai polimer bertindak sebagai pusat reaktif, kemudian pusat reaktif ini akan berkoordinasi dengan ikatan siloxan, SEO pada monomer siklik, sehingga terjadi ring opening pada rantai cincin monomer dan membentuk polimer dengan rantai siloxan yang lebih panjang. Jadi di sini parameternya adalah formulasi antara monomer dan chain terminator, kemudian ada konsentrasi inisiatornya, kecepatan pengadukan, suhu polimerisasi, dan waktu polimerisasi. Kemudian setelah terbentuk gel PDMS ini dipurifikasi untuk memisahkan apa namanya, inisiator atau katalis dari gel, kemudian untuk memisahkan juga kemungkinan monomer yang tidak bereaksi. Nah, purifikasi ini menggunakan pelarut, kemudian setelah purifikasi, kemudian dilakukan penguapan pelarut yang tadi digunakan untuk purifikasi, sehingga benar-benar pelarutnya itu hilang. Kemudian didapatkan gel PDMS murni dengan diskositas yang tiga tadi, yang low, kemudian high, dan yang 2000 centristop. Kemudian di sini dikarakterisasi secara apa, karakterisasi fisis di indeks biasa. Nah, ini kemudian setelah dikarakterisasi, kemudian dilakukan juga uji stabilitas terhadap produk dial PDMS yang sudah berhasil di sintesis, kemudian di repitasi, dan yang terakhir adalah di scale up. Nah, di sini PDMS yang didapat adalah yang low, medium, dan high. Dari monomer yang low grade dan yang high grade. Ini ada apa namanya, prosedur scale up ya, untuk prosedur scale up ini dilakukan 2, 4, dan 6. Terhadap, di sini terlihat ya, tentunya jumlah dari jatuh-jatuh juga menjadi lebih banyak, seperti itu. Kemudian di sini juga terjadi perubahan dimensi reaktor dan dimensi pengaduk juga, kita hitung ya, ini perubahan, kemudian waktu sintesisnya juga akan bergeser, tentunya ya, ketika dilakukan scale up 2, 4, dan 6. Kemudian waktu evaporasinya juga akan berubah. Nah, ini adalah 4 karakterisasi yang penting untuk menentukan apa namanya, viskositas, kemudian ini untuk transparansi ya, jadi di rentang UVVis ya, dilakukan apa namanya, ininya ya, untuk transparansinya 100 persen, kemudian ini adalah indeks bias, ini untuk menentukan indeks bias, ini tegangan permukaan, maaf, ini tegangan permukaan, ini indeks bias, ini untuk gugus fungsi. Kemudian yang terakhir adalah menentukan uji toksik secara in vitro melalui uji head cam. Nah, ini adalah beberapa gambar fotonya. Ini, apa namanya, PDMS yang dihasilkan dari apa namanya, monomer high grade. Nah, di sini kita menggunakan pembanding, pembandingnya itu adalah PDMS yang 1.300 setif stop dan PDMS 5.500 setif stop ini dari rumah sakit mata Cicendo. Dikasih sampel, kemudian ini sebagai standarnya ya, pembandingnya, kemudian ini hasil sintesisnya. Ternyata ini tidak jauh ya, biskositasnya hampir mendekati dari standarnya. Kemudian tegangan permukaannya juga dik bias, seperti itu. Kemudian ini untuk transparansinya, ini hampir 100 persen ketika diukur transparansinya atau kecernihannya. Kemudian ini ada gugut fungsi ya, membandingkan saja ini gugut fungsi yang dari standar dan gugut fungsi yang sampel ya, seperti itu, ini ada kemiripan, hanya ada apa namanya, perubahan sedikit sekali ya di bilangan kelembang. Kemudian ini sintesis, hasil sintesis PDMS dari monomer yang low grade, yang kemurian yang rendah. Ini kita dapat monomer yang kemudian rendah, kemudian kita coba untuk membuat PDMS. Nah ini ternyata juga bisa ya, ini ada beberapa, nah ini yang low grade, low grade, ini ada hasilnya ya, ada yang didapat di rentang 2000 ya, mendekati 2000 MPAS, seperti itu. kemudian ini transparansinya ada beberapa fotonya, kemudian ini gugus fungsi ya, dari PDMS ya, maaf saya tidak menampilkan ya, gugus fungsi dari monomer, tapi memang sudah ter terjadi perubahan ya, dari monomer ya, gugus menjadi polimer, ini terjadi perubahan juga gugus fungsi. Kemudian di sini dilakukan uji stabilitas ya, uji stabilitas terhadap waktu-waktu simpan, jadi sampelnya itu ditaruh di dalam suatu tempat ya, dengan suhu tertentu ya, suhu untuk menyimpan biasanya bahan-bahan kimia gitu ya, seperti itu, yang di dalam pendingin atau refrigerant seperti itu, ini selama tiga bulan kita ukur lagi gitu ya, sifat-sifatnya itu bagaimana, ternyata tidak ada perubahan gitu ya, seperti itu, jadi cenderung stabil, tapi ini masih kita lakukan ya, stabilitas ini, transparansinya juga masih bagus ya, setelah disimpan dalam waktu tiga bulan hingga empat bulan, ini masih bagus transparansinya, kemudian gugus fungsinya juga ya, hampir berubah seperti itu, kemudian ini untuk scale up ya, untuk scale up di scale up 2, 4, dan 6, ini juga berhasil ya, di sintesis PDMS ya, dengan viskositas, indeks bias, tegangan permukaan, dan waktunya seperti ini, kemudian ini, setelah dilakukan karakterisis fisik ya, tadi indeks bias, kemudian tegangan permukaan, ini terakhir ini dilakukan apa namanya, uji toksik ya, uji toksik, jadi tujuan dari protokol yang digunakan ya, tadi menggunakan metode head cam, itu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan komponen dan prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi potensi iritasi mata dari bahan uji yang diukur, dari kemampuan untuk menginduksi toksik ya, sifat toksik atau iritan diselaput koreoalantoic ayam, kemudian efek yang diukur itu dengan timbulnya ada hemorrhage ya, pendarahan, koagulasi, dan lisis pembuluh darah, kemudian penilaian ini dipertimbangkan secara individu dan kemudian digabungkan untuk mendapatkan skor atau nilai dalam suatu interval waktu tertentu ya, yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat iritasi bahan uji ini dari CCVIM ya, Hageno, kemudian fokus dari protokol ini adalah pada penggunaan metode uji headcam untuk mendeteksi ada atau tidaknya sifat iritasi terhadap mata seperti itu. Nah, ini adalah hasil karakterisasi utik-optik yang menggunakan metode headcam. Di sini ada tiga sampel yang disintesis dari D4 Low Grade yang monomer yang kualitas rendah ini ternyata tidak ada sifat toksik 0 di sini skornya 0 ini skornya 0 kemudian ini yang ada tinggi-tinggi ini adalah kontrol positifnya menggunakan SDS ini kontrol negatifnya NACL larutan garam di spisiologi ini yang dari ketiga sampel yang boleh lihat tidak ada sifat toksik nah ini untuk yang hemorrhage tidak ada timbul hemorrhage tidak ada kemudian juga untuk apa namanya lisis lisis dan koagulasi juga tidak ada di sini kemudian ini selain dari skor-skor ini juga dari apa hasil uji toksik juga diperlihatkan ini ya apa foto-foto mikrograph ya foto-foto seperti ini bahwa ini tidak terlihat adanya respon ya terhadap hemorrhage pendarahan dan pendarahan lisis dan koagulasi jadi kesimpulannya bahwa ketiga sampel kami yang PDMS itu tidak apa namanya iritasi atau tidak toksik seperti itu nah ini resumenya ya jadi dari beberapa penelitian memang kalau dibandingkan dengan fitrosumor ya itu kan ciptaan Allah ya ya masih banyak ya tentunya ini ya dari PDMS sendiri ini masih jauh ya dari indeks bias juga ya memang kalau di PDMS itu indeks biasnya itu di sekitar 1,4 nah ini untuk fitrosumor ini 1,3348 mungkin ini harus dicari lagi atau di upgrade lagi bahannya supaya nanti memiliki indeks bias kemudian untuk tegangan permukaannya sudah lumayan tinggi ya dan untuk densitasnya memang masih di bawah air ya sedangkan fitrosumor itu ini biasanya adalah di atas air nah dalam penggunaannya di rumah sakit mata itu jadi 1 buah ampul bahan PDMS komersial arkadokta itu memiliki volume sebesar 10 miliar untuk 1 buah bola mata di rongga mata seperti itu nah ini kesimpulannya apa namanya sudah dihasilkan beberapa sampel PDMS dari monomer siklik optometis siklotetrasiloxan dengan grade rendah dan grade tinggi untuk biskositas yang di low kemudian di medium sekitar 2000 MPAS kemudian di biskositas yang tinggi seperti itu terima kasih mohon maaf segala perangannya masih belajar terima kasih untuk perhatiannya saya kembalikan lagi ke Ibu Moderato Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh ya baik terima kasih Bapak Dr. Soni Setiadi atas paparan materi yang diberikan hadirin yang berbahagia Bapak Ibu dosen hari ini jadi forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan oleh karena itu diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya baik Bapak Dr. Soni Setiadi bisa istirahat terlebih dahulu sambil kita beralih kepada pembicara kedua sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa penyampaian materi selama 30 menit kemudian selama materi berlangsung maka peserta tidak diperbolehkan untuk interupsi kemudian setelah itu sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah ketiga materi menyampaikan peserta begitu ya hadirin yang berbahagia sekalian baik saya akan membacakan CV untuk pemateri yang kedua ya panit ya mungkin bisa diberikan untuk CV pemateri yang kedua untuk CV belum terlihat ya Bu Atika sudah saya share di tempat saya belum masih slide Pak Sony ya baik jadi pemateri kita yang kedua nama dari Priagung Demi Widia Kongko MSC di mana beliau adalah dosen di program studi kimia fakultasen dan teknologi Uwin Sunan Kalijaga Yogyakarta Nah Riwayat Pendidikan di mana pada S1 nya yaitu program studi kimia Universitas Gajah Mada S2 adalah program studi kimia Universitas Gajah Mada judul penelitian dari yang beliau sudah sudah peliti yaitu antara lain adalah Molecular Docking Study of Active Compound of Ginger as Inhibitor Against COVID-19 ini adalah merupakan ini ya secara molekuler studi tentang komponen dari jaya kemudian pada hari ini beliau akan membawakan penelitian yaitu Eugenol betul begitu ya Eugenol dan potensinya terhadap antioksidan nah Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa peserta webinar yang berbahagia marilah kita simak materi dari pembicara kedua sebelumnya saya ingin menyapa selamat pagi Pak Priagung Demi Halo Assalamualaikum Selamat pagi Assalamualaikum Ya Selamat pagi Mungkin Ibu Atikanya terkendala jaringan Kita teruskan atau menunggu Langsung bisa diteruskan aja ya Pak Oh iya Baik Mohon izin gue share screen Selamat pagi Bapak Ibu semuanya para mahasiswa sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di forum diskusi webinar seri kelima antara UIN ada UIN Selan Kalijaga UIN Selan Gunung Jati dan Pak Soni dari UIN Pak Tri Kustono dari UIN Malang ya Pak Ya dan para pimpinan yang saya hormati dari Malang dari Bandung dan dari Yogyakarta semuanya Alhamdulillah bisa berjumpa dalam kesempatan yang baik pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 ini pada kesempatan kali ini saya hanya ingin melakukan sharing mengenai apa yang sedang saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan di depannya dalam hormat saya juga kepada para narasumber Bapak Soni Setia Jista Bapak Tri Kustono Adi dan para guru yang ada di sini kita semuanya masing-masing memiliki kealian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di kimia saya sangat mengapesiasi apa yang disampaikan oleh Pak Soni Setia Jista dan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Tri Kustono mengenai metal protein kalau tidak salah nah saat ini saya akan menyampaikan mengenai potensi senyawa Eugenol dan turunannya sebagai serba antioksidan ada beberapa kata kuji yang perlu diperjelas di sini yaitu pertama adalah Eugenol turunannya serba antioksidan dalam tubuh manusia ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang akibat dari radikal bebas yang terpapar pada tubuh manusia beberapa salah satunya adalah penyakit tidak menular beberapa penyakit tidak menular itu disebabkan karena adanya serangan radikal bebas ke dalam tubuh yang mengakibatkan tubuh mengalami reaksi secara radikal dan dapat berisiko beberapa penyakit seperti hipertensi lalu pangkar serangan jantung penyakit-penyakit kardiofaskular peran dari antioksidan adalah suatu senyawa yang tepat menangkal radikal bebas sehingga menghambat penyerangannya ke tubuh manusia secara umum mekanisme kerja radikal bebas adalah bagaimana dia menyerang molekul netral untuk membentuk radikal lain misal kita pandang X titik itu sebagai radikal dan suatu senyawa netral kita sebut sebagai AH maka ketika diserang oleh radikal bebas akan mengalami penukaran pasangan dimana molekul netral menjadi radikal bebas yang selanjutnya radikal baru yang terbentuk memiliki potensi yang sama untuk menyerang molekul netral yang lain sehingga terjadi beberapa reaksi berantai sampai ribuan siklus mekanisme radikal ini sering kita temui ketika kita mempelajari reaksi yang terjadi pada alkana dimana alkana itu akan reaksi dengan suatu halida dengan suatu inisiator UV atau kemudian radiasi bisa juga dengan inisiator yang lain dan dia akan memproduksi membuat produk banyak sekali hasil yang tidak bisa dikontrol karena ada reaksi berantai tersebut dan hasilnya dari ribuan siklus tidak bisa dari satu kali serang kemudian jadi produk yang tertentu spesifik tidak tapi dari ribuan siklus ketika ada antioksidan antioksidan yang diserang oleh radikal bebas dia akan menghasilkan suatu radikal antioksidan dan antioksidan dalam bentuk radikal ini tidak memiliki afinitas untuk menyerang molekul netral yang lain disebabkan karena adanya efek penstabilan efek penstabilan bisa bermacam-macam salah satunya efek penstabilan melalui resonansi yang akan selesai selanjutnya kita bicara mengenai eugenol eugenol itu adalah suatu senyawa komponen utama dari minyak siri terutama minyak siri dari daun cengkeh dan minyak siri dari cengkeh dia memiliki struktur seperti yang ada di slide tersebut di mana ada kugus penolik yang terikat dengan metoksi dan kugus halil misalnya penolik memiliki mekanisme reansionan sistemikan rupa sehingga bentuk radikalnya lebih stabil dan tidak memiliki afinitas yang besar untuk menyerang molekul netral yang lain jadi secara spesifik ketika suatu penolik itu kemudian diserang oleh radikal bebas maka radikal itu akan mengambil nitrogen sehingga akan mengakibatkan fenolik itu menjadi suatu radikal tetapi radikal dari fenolik itu akan mengalami penstabilan melalui resonansi sehingga dia tidak memiliki afinitas atau penyurungan untuk menyerang molekul netral yang lain inilah yang dibutuhkan supaya tubuh manusia terutama tidak rentan terserang oleh suatu radikal bebas diakibatkan adanya hambatan dari antioksidan kalau kita bicara mengenai eugenol eugenol itu bisa didapat dari tanaman cengkeh dan ternyata tanaman cengkeh ini diproduksi paling besar produksi tanaman cengkeh produksi cengkeh paling besar di dunia itu adalah Indonesia dengan kuantitas 134.792 per tahun peringkat keduanya adalah Madagaskar dimana produksinya hanya 1 per 8 dari produksi Indonesia artinya potensi eugenol ini adalah potensi lokal bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut lagi sementara ini eugenol itu hanya dimanfaatkan sebagai atsiri atsiri lokal seperti untuk obat-obatan luar dan segala macamnya tapi tidak banyak dilirik sebagai suatu zat antioksidan untuk itu beberapa penelitian di belakang ini mempelajari potensi eugenol sebagai antioksidan potensi eugenol dan turunannya sebagai antioksidan apa yang kami lakukan adalah bagaimana untuk memodifikasi eugenol sedemikian rupa sehingga dia bisa memiliki nilai SC50 yang lebih baik atau mirip dengan SC50 dari standar yaitu asam ascorbat kita lihat asam ascorbat atau vitamin C D6 H8 O6 itu memiliki nilai AC50 5 mikrogram per mililiter sedangkan eugenol sendiri sudah hampir mendekati dengan nilai 10,29 mikrogram per liter bagi standar asam ascorbat ini adalah suatu antioksidan yang mudah kita konsumsi dan mudah kita jumpai dalam bentuk apapun misal kita kalau mahasiswa terutama hobi skincare itu biasanya kebanyakan menggunakan vitamin C sebagai bahan dari serum bahan dari cream dan segala macam dan apa itu ya karena tadi dengan sifat antioksidannya dia bisa menghambat penyerangan radikal bebas dari luar sehingga melindungi tubuh dari serangan serangan radikal yang tidak akan mengakibatkan penuaan dini kemudian penyakit kardiovaskuler dan yang lain-lainnya IC50 itu sendiri adalah konsentrasi inhibisi konsentrasi penghambatan jadi misal kita menggunakan DPPH sebagai senyawa uji untuk radikal maka IC50 itu menyatakan bahwa konsentrasi yang diperlukan untuk menghambat 50% dari senyawa DPPH nilai aktivitas tidak hanya IC50 nanti bisa kita temukan ada IC50 efficient concentration of 50% kemudian ada LD50 lethal dose 50% yang kita ambil di sini adalah IC50 untuk menghambat penyerangan radikal misal kita lihat di sini ada penelitian dari Diman 2019 mengenai modifikasi EUG0 untuk menghasilkan senyawa yang memiliki IC50 yang lebih rendah semakin kita lihat ke bawah modifikasinya modifikasinya sebenarnya serana yaitu modifikasi pada kukus H pada atom H pada kukus phenol dengan mengganti H menggunakan beberapa kukus kita dapat melihat bersama bahwa IC50-nya bisa turun semakin rendah IC50 semakin rendah konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat radikal V plus artinya dia memiliki aktivitas yang lebih baik jadi dari EUG0 itu 10 koma 29 ke bawah kita akan melihat bahwa dengan pergantian atom H kita akan mendapatkan suatu senyawa baru dimana senyawa baru tersebut memiliki nilai IC50 yang lebih rendah dibandingkan dengan EUG0 kemudian yang kami lakukan pada saat ini pada kemarin sudah dari tahun 2020 sehingga saat ini kami menggunakan pendekatan kimia komputasi dalam melakukan prediksi atau melakukan memprediksikan suatu senyawa baru dengan dan dasar EUG0 yaitu turunan EUG0 yang memiliki nilai IC50 yang lebih baik dibandingkan dengan standar atau bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan nilai 5 milik atom ascorbat tersebut salah satu yang kami gunakan adalah metode user user adalah quantitative structure and activity relationship kita menghubungkan antara sifat menggunakan antara struktur dan aktivitasnya struktur itu adalah domain kimia aktivitas itu adalah domain biologi aktivitas yang dimaksud di sini adalah nilai IC50 nilai IC50 nilai LG50 kemudian struktur ini adalah struktur dari senyawa yang kita hitung tersebut tentu saja komputer tidak mengenal yang namanya struktur seperti yang di kanan ini tidak bisa maka kita harus turunkan struktur tersebut ke dalam suatu deskriptor-deskriptor yang mewakili dari senyawa tersebut deskriptor tersebut bisa merupakan deskriptor elektronik bisa deskriptor topografik bisa kemudian deskriptor partisi atau kita sering kenal juga deskriptor hidrofobik hidrofilip lalu nantinya dengan adanya metode user ini quantitative structure and activity relationship akan kita dapatkan suatu persamaan matematis yang menghubungkan antraaktifitas dengan struktur yang diwakili oleh deskriptor dalam persamaan linier misal dari dua penelitian kami ada dua persamaan tentang diagonal dan turunannya yang kami dapatkan persamaan yang pertama itu pendekatan frontier orbital ada tidak ada kami masukkan deskriptor-deskriptor yang sifatnya atomik jadi misal disitu ada yang namanya homo deskriptor homo deskriptor gap gap itu artinya energi gap antara homo dan lumo kemudian ada log p log p itu mewakili deskriptor partisi koepisien partisi atau hydropilik hydropopisitas kemudian balapan itu mewakili indeks topografik dari suatu senyawa turunan eugenol sedangkan yang kedua kami juga memiliki persamaan dengan pendekatan deskriptor elektronik atom dimana kami mendapatkan bahwa muatan-muatan dari setiap atom yang ada di struktur turunan eugenol itu memiliki pengaruh dalam menghasilkan nilai IC50 tertentu jadi kalau yang di atas persamaan yang di atas kita tidak memperhitungkan adanya deskriptor atomik yang mempengaruhi dari nilai IC50 sedangkan yang di bawah ternyata melalui pendekatan deskriptor ekronik atom kita menemukan bahwa muatan-muatan atom yang ada pada struktur eugenol itu dapat menyebabkan adanya perubahan nilai IC50 yang signifikan misal kita lihat di bawah log 1 per IC50 dari muatan C6 C6 berasal dari sini jadi ini perhitungannya berdasarkan dari ini dari mana angka ini kami tentukan sendiri sebagai standar jadi C6 yang ada di atas ternyata dia nilai koefisiennya negatif berarti semakin negatif C6 maka dia semakin baik untuk mendapatkan nilai IC50 yang lebih rendah bagaimana cara membuat C6 lebih negatif kita bisa tambahkan dengan suatu gugus pendorong elektron yang efektif untuk membuat C6 lebih negatif dan seterusnya C7 bisa lebih negatif kemudian O12 itu lebih positif dengan adanya deskriptor elektronik atom ini kita bisa menentukan prediksi dengan menggunakan pendekatan yang di atas walaupun ini penelitian yang terbaru ternyata itu sulit menentukan modifikasi senyawa berikutnya atau turunan eugenol yang selanjutnya karena ini tidak bisa kita berikan modifikasinya itu spesifiknya di mana karena hanya prediktor homo gap log pay dan balapan saja yang kemudian ada di atas sedangkan yang di bawah kita masih bisa contohnya dari persamaan tersebut kita bisa memprediksikan suatu senyawa yang memiliki nilai SC50 yang bahkan lebih rendah dibandingkan asam ascorbat di sini kita bisa lihat jadi di C6 C6 tadi itu nilainya negatif koefisiennya kita tambahkan dengan kami tambahkan dengan gugus pendorong elektron misalnya kami berikan NH2 di sini memberikan nilai SC50 yang jauh lebih rendah dibandingkan eugenolnya modifikasinya pun cukup ringkas yaitu tidak rantai yang panjang yang kami prediksikan ternyata cukup rantai yang pendek dapat memberikan nilai SC50 yang signifikan dan lebih baik dibandingkan dengan asam maskorbat walaupun perhitungan ini masih secara matematis masih secara komputasi selanjutnya dari prediksi senyawa tersebut dari misal kita beri nama M1 M2 dan M3 selanjutnya akan bisa kita jadikan patokan untuk mensintesis turunan ini dari bandasar eugenol lalu saja dengan pendekatan diskoneksi lalu dengan melihat sumber-sumber atau prekursor-prekursor yang ada yang komersial baru kemudian kita bisa melakukan sintesis untuk ketiga senyawa ini proyek kami selanjutnya tentu kalau kita ingin melakukan penelitian tentang obat-obatan atau medisinal kita harus melihat bahwa tidak hanya efektivitas dari obat saja yang harus kita lihat tapi bagaimana penerimaan tubuh terhadap obat tersebut sehingga penerimaan tersebut juga harus kami perhitungkan tidak langsung di laboratorium karena nanti bisa membuang banyak bahan kimia tapi kami lakukan menggunakan komputasi juga itu menggunakan molecular docking sama seperti metode molecular docking yang saya lakukan waktu kemarin waktu covid itu karena tidak bisa ke lab satu-satunya jalan saya cuma bisa melihat dari komputer saja komputer yang mikir saya kemudian masukkan data penelitian yang apa namanya tentang jahe itu cuma saya berpikir sederhana saja kata orang jahe itu bisa menghambat covid apa betul seperti itu saya kemudian membuat daftar apa si senyawa aktif yang ada di jahe tersebut kami kombinasikan sedemikian rupa kemudian kami lakukan molecular docking sama juga di sini senyawa turunan eugenol tersebut dilakukan investigasi secara molecular docking untuk melihat penerimaan tubuh manusia terhadap senyawa tersebut jadi misal kita lihat di sini ini agak kabur tapi ini adalah senyawa turunan eugenol tadi salah satunya yaitu M2 itu diinteraksikan terhadap reseptor ACE2 inhibitor yang berkorelasi dengan hipertensi aneustensin kemudian yang gambar yang di bawah itu adalah asam amino asam amino pada reseptor yang berinteraksi dengan penyawa turunan eugenol semakin banyak asam amino yang tepat berinteraksi berarti artinya obat tersebut itu cukup diterima oleh tubuh cukup diterima oleh reseptor tapi bagaimana dengan penerimaan oleh tubuh itu harus dilakukan penelitian secara komprehensif melalui uji invito karena itulah next project kami kami masih kemudian menggunakan komputasi untuk melakukan eksplorasi senyawa antioksidan baru terutama turunan eugenol kenapa eugenol tadi sudah kami singgung yaitu karena dia memiliki potensi yang besar di Indonesia karena Indonesia sebagai penghasil pertama eugenol di dunia tidak hanya melalui QSAR tidak hanya melalui docking tapi kami juga akan melakukan molecular dynamics dengan QSAR kita bisa melihat hukus mana yang kemudian berpengaruh terhadap nilai aktivitas dengan docking kita bisa melihat penerimaan reseptor terhadap obat atau rancangan obat yang kemudian akan kami buat dengan molecular dynamics kita akan melihat sejauh mana interaksi tersebut interaksi yang didapat dari docking tersebut itu seberapa kuat seberapa lemah seberapa lama itu akan dibaljari melalui molecular dynamics software yang digunakan ini sangat beragam tidak bisa satu software saja penerimaan menggunakan banyak software lalu yang kedua sintetis nyawa turunan F0 yang dipredikan secara insilipo tadi ini sedang dimulai untuk melakukan sintetis nyawa turunan tadi M1 M2 M3 kemudian yang ketiga adalah uji in vitro maupun in vivo yang dapat memberikan nilai pasti tentang nilai aktivitas serta nilai bahayanya tidak hanya IC50 tapi juga LD50 dan bagaimana si obat tersebut nantinya harus dapat masuk ke dalam tubuh dan bisa diserap oleh tubuh secara obat mungkin itu yang dapat saya sampaikan cukup singkat nanti akan kita lanjutkan di dialog di akhir sesi terima kasih saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas pewakarannya Bapak Priagung Demi hadirin yang kami hormati kita langsung saja ya kepada materi yang ketiga yaitu materi dari Bapak Tri Kustono Adi saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak Tri Kustono Adi sebelumnya saya mau menyata selamat pagi Bapak Dr. Tri Kustono Adi apakah sudah siap ya selamat pagi Bapak oke ya baik untuk Bapak Tri Kustono Adi nanti akan menyampaikan materi ya tentang ini ya Pak ya tentang sumber daya lebih kepada sumber daya laut ya begitu ya sebelumnya pendidikan Bapak Tri Kustono Adi yaitu beliau adalah lulusan dari Universitas Ofolonggong Australia ya Bapak ya pada tahun 2009 ini S2 nya ya Bapak kemudian S1 nya adalah Universitas Brawijaya Malang ya kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan di oh maaf ya berarti ini Bapak S1 di Brawijaya kemudian S2 di Australia kemudian untuk pendidikan untuk penelitian yang telah dilaksanakan yaitu ini ya lebih kepada lebih kepada organisme kepada ini ya Pak ya kepada hasil laut ya seperti organisme kelautan kemudian disini eksplorasi antioksidan antibakteria dan anti kanker ya dari laut di Pulau Jawa ya nah ya baik hadirin yang berbahagia Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa yang mengikuti webinar pagi hari ini ya kepada yang terhormat Bapak Tri Sekarang baik terima kasih sembuh-sembuh kepada Ibu Hatika Iksani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Rasulillah Amma Ba'du yang saya muliakan dan sangat saya hormati para sesepuh bini sepuh dalam majlis virtual ini khusus barangkali narasumber sebelum kami ini Bapak Soni dari UIN Bandung Kumaha Pak Damang ini cuman bisa itu aja Alhamdulillah Damang Bapak juga Tagum Bapak Priagum Dengi dari Jakarta Alhamdulillah Pak Ngestun Alhamdulillah juga Bapak Ibu selain sejawat kimiawan yang bergabung dalam UIN se-Indonesia bagian khusus mungkin yang ikut bergabung dalam webinar seri 5 kali ini baik mungkin ini perkenalan dulu saya Trikos Tono Adi dari UIN Malang kemudian mohon maaf mungkin CV yang disajikan memang CV versi lama belum di update begitu ada beberapa tulisan-tulisan yang belum sempat diunggah atau diperbaiki tanah CV baik kemudian koror saya adalah dalam bidang organik kemudian interest riset saya memang ke kimia kelautan kalau melihat pendidikan S1 S2 S3 mungkin agak sedikit berliku-liku begitu ya tidak linear-linear banget lebih fleksibel banget satunya saya diukimia tentang apa namanya enzim inulinase kemudian S2 nya ke sintesis obat S3 nya kembali ke laut ke metalloprotein dari kelautan baik saya mau izin sharing tampilan dulu sebentar share screen semoga sudah bisa nampak di layar penyelingan semuanya mungkin paparan saya adalah yang paling singkat tidak terlalu detail di dalam memberikan langkah-langkah riset dan seterusnya karena ini cuma terus terang saya ingin bercerita sesuatu hal yang menarik dari lautan kita saya juga punya misi tersembunyi mohon maaf untuk mengajak para kimiawan dan calon kimiawan saya tahu karena ada banyak wahiswa kimia yang juga ikut dalam majlis ini semoga dapat ini manfaat juga saya izin untuk mempengaruhi mereka itu untuk tertarik ke laut walaupun kata Pak Mandra kalau tidak suka dengan orang kan ke laut saja tapi kita juga harus ingat ternyata laut itu sangat signifikan untuk kehidupan baik saya menggunakan judul Vanabin metal metal poten from besi ini bagian dari riset S3 saya di Hiroshima University kemudian poinnya adalah memang kita bicara mengenai sebuah kelompok protein yang ada dari makhluk-makhluk lautan seringkali memang kita kalau kebayang lautan itu kan tidak terlalu familiar kecuali yang memang anak laut atau mungkin juga suka dengan film kartun Spongebob akan sering langsung lihat tentang lautan tiap hari ini topik yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah ada tiga yang pertama ada tentang ada apa dengan laut yang pertama jadi topik kita nanti akan ada tiga topik pertama adalah ada apa dengan from the sea kemudian nanti kita kenal dengan panabin yang tadi sudah di awal kemudian yang berikutnya saya yang liru tekan tombol mohon maaf saya akan ulang lagi screennya bapak-bapak ibu sekalian yang pertama kita akan mengulas sedikit tentang kenapa harus dari lautan nanti kita akan juga jalan dengan panabin lebih dekat walaupun dengan ringkas karena waktu terbatas dan ketiga saya ingin mungkin mengajak untuk melihat hikmah dari pembicaraan kita yang singkat pada pagi ini baik yang pertama adalah kenapa harus dari lautan ada apa dengan from the sea kita ingat tentunya bahwasannya lautan itu adalah satu bagian dari kehidupan yang tidak terelakkan bumi kita ini 70% tercover oleh hidrosfir oleh laut dan sisanya adalah daratan kayak tubuh kita juga demikian kebanyakan adalah berupa cairan laut nah melihat hal demikian tentunya sulit membayangkan membantah fenomena tidak signifikan yang laut bagi kehidupan cuman memang kadang-kadang sesuatu yang sangat penting itu seringkali kita abaikan sesuatu yang justru punya faktor atau punya pengaruh sangat utama itu seringkali kita lalaikan mungkin bagian dari kelemahan manusia juga nah fenomena dua adalah negara kita Indonesia yang kita cintai ini itu adalah negara kepolahan terbesar di dunia dan kita tahu Indonesia punya apa namanya garis pantai paling panjang di dunia dengan negara gaman hayati yang sangat luar biasa konon dia memiliki posisi yang kedua setelah negara berhasil dan semuanya itu tentu memiliki apa namanya fasilitas memiliki keistimewaan yang membuat penghuni-penghuni negara tersebut harusnya punya kepedulian yang lebih terhadapnya nah bahkan sejak kecil kita sudah dipengaruhi oleh orang tua kita ada lagu-lagu yang dulu seringkali kita dengar saya masih ingat saya nggak tahu anak-anak sekarang karena saya lihat di tiktok nggak ada lagu ini dulu saya pernah ingat ibu saya itu atau guru saya SD, SMP, SMA itu Pak SD mungkin itu seringkali nyanyi nenek moyangku orang pelaut walaupun kita hidup di gunung tapi kita hafal semua ini kan klaim yang masuk ke otak bahwa sadar kita sejak kecil kita ini adalah cucu-cucunya orang-orang penakluk apa namanya lautan dan itu jadi bukti sejarah juga bahwa negara kita itu penduduknya pernah sampai ke Madakaskar sampai ke Afrika Selatan bahkan bisa apa namanya konon sampai ke Amerika ketika zaman-zaman itu mungkin masih belum ada apa namanya kerajaan Romawi dan seterusnya jadi memang ini adalah apa namanya cetak biru nasab kita orang pelaut walaupun mungkin kita lahir di gunung tapi tetap kita adalah bangga punya nenek-menang orang pelaut dan yang paling keren barangkali ketika kita lihat semboyanya TNI AL itu kan ya itu anak ada seperti ini Jalseta Jaya Mahe justru di laut kita jaya ini yang terserang yang menjadi perhatian kita bahwasannya memang laut itu penting tapi ironinya adalah yang nanti kita lakukan saya pernah punya pengalaman tahun 2004 awal-awal jadi dosen di Uwin Malang bertemu dengan Prof. Samsul dari ITB kalau tidak salah salah satu sesepuh kimia balan alam Indonesia saya pernah tanya paling berbeda beliau karena apakah sudah ada kelompok riset yang menitip tentang kimia bahan alam laut di negara kita di HKI kata beliau itu jawabannya sungguh di luar dugaan kata beliau itu mas yang darat saja masih masih belum-belum tuntas kok di tiang laut tapi jawaban beliau itu yang memang bernuasa guyon itu membuat saya pribadi ketika itu punya keinginan untuk kita fokus saja ke laut kalau kita fokus ke laut sesuatu bidang yang belum disentuh sama sekali kita bisa punya kesempatan nih bisa punya challenge bisa punya apa namanya kemungkinan untuk punya apa namanya keunggulan atau apapun di bidang itu maka untuk itu tadi kenapa dalam sisi saya itu riset saya kebanyakan ke kimia bahan alam laut karena itu karena apa namanya karena memang ada pemikiran dari saya dan ini juga cukup saya share di kimia UIN Malang kalau kita perlu mungkin ke depan bisa punya fokus kemungkinan kepada kimia bahan alam laut apabila khusus yang di kimia organik nah yang paling akhir ini juga sangat-sangat ini sangat apa namanya menyesakkan hati begitu ya laut itu penting tapi ya seperti biasa yang penting-penting itu seringkali terabaikan nah Bapak Ibu sekalian dan Waheswa yang saya banggakan kita akan masuk ke sisi kedua sekarang tentang satu cerita saya mengenai kenalan kita dengan sebuah apa namanya produk dari laut apa itu yang saya bagi dalam sebuah slide dengan judul berkenalan dengan Panabin ini Panabin pasti tahu dari seturnya adalah ini mungkin Pak Priakum sudah paham banget saya lihat tadi saya langsung terkesima langsung mau jabri mau belajar betul dan lain-lain pun juga dengan Pak Soni nanti kayaknya mesti ada hubungannya protein dan lain-lain makhluk hidup nanti bisa semakin akrab dan erat Panabin itu ternyata berasal dari ini dari salah satu penghuni laut seringkali kalau saya ngajar gimai kelautan di Uni itu mesti tanya kepada mahasiswa itu sebutkan isi lautan mereka selalu dengan selengean Mr. Krab Spong Spong Patrick tidak salah juga tapi mungkin mereka ternyata punya pengetahuan juga lautan adalah satu yang masih misteri karena kita orang-orang spesies yang lebih darat maka kita jarang sekali kenal dengan yang namanya lautan di dalam laut itu ada satu spesies namanya adalah Asidian atau Tumikit atau Sea Squid atau Nenas Laut dalam bahasa Jepang namanya Hoya ini Hoya kalau di notisai barangkali seringkali pakai senggaan untuk ini untuk apa namanya musik yang Jogja seringkali tahu nah Nenas Laut ini ternyata dalam slide itu punya tampilan yang beragam banget dan seringkali orang salah mengira kalau dia dianggap sebagai tubuh-tubuhan kernyata bukan dia kata fatwanya orang-orang biologi itu masuk dalam peta orita nama jadi bukan masuk plant kingdom tapi animal kingdom yang kedua adalah mereka itu hidup dengan menempel pada permukaan yang keras jadi yang gak punya kaki menempel aja diem mereka orang yang sangat istiqomah baru mulai lahir terus sampai dia mungkin beranak-pinak disitu aja jadi mungkin kita harus banyak dengan istiqomahan dari Nenas Laut ini yang gak pernah kemana-mana dan yang unik juga yang keempat adalah mereka itu punya dalam situ hidupnya ketika masih dalam bentuk olah apa mereka itu mengalami fase yang memakan otak mereka sendiri sampai habis ini orang biologi yang punya fakwa dan penyata betul ketika sudah dewasa itu Nenas Laut ini gak punya otak tapi memang otaknya udah gak dipakai mereka sudah gak putus otak itu untuk untuk bertahan hidup makanya mungkin mahasiswa seringkali juga ngeletek gitu ya kamu kayak Nenas Laut aja ini berarti apa gak punya otak terus yang kelima adalah Nenas Laut ini atau asijen ini punya pelindung dengan untuk survival mereka di dalam lingkungan laut itu dengan menghasilkan atau memproduksi bahan-bahan kimia bioaktif gak sekali dan yang keenam terutama bahannya setahu saya memang yang beracun karena mungkin dibutuhkan untuk mereka agar mereka survive gak dimakan oleh predator mereka juga terus yang keenam ada fenomena juga karena mereka itu hidupnya tidak kemana-mana mereka itu menggunakan salah satu terowongan yang dimiliki dalam tubuhnya itu seperti dalam gambar itu sebagai keluar masuk air laut dan mereka kayak penyedot dan penelitian terbaru itu yang saya tahu ini dipakai sebagai salah satu spesies untuk mengukur kadar apa namanya kadar polusi mikroplastik karena dia akan sirkulasi terus kayak mesin mengisap terku tinggal dicari aja apa asidian di daerah tertentu terus diteliti berapa kekandungan mikroplastik terus yang ketujuh adalah ternyata dia dapat dikonsumsi oleh manusia cuman saya terus lagi Indonesia belum pernah tahu saya memang di Jepang itu ada makanan di Korea ada yang menggunakan asidian sebagai bahan dasarnya kalau Indonesia kayaknya saya belum pernah lihat mungkin kalau ada nanti yang pernah makan nenas laut kalau nenas darat kita semuanya pasti pernah makan nenas darat tapi nenas laut mungkin gak semuanya orang Indonesia itu pernah mengkonsumsi nah 1, 2, 3, 4, 5 gambar asidian kita pasti tidak menyangka kalau ada diantara ini yang merupakan penduduk asli Indonesia saya tidak akan memberikan tepat-tepatan karena ternyata sudah ada jawaban di sini bahwasannya yang paling kanan tengah ini ini adalah penghuni asli Indonesia dari Papua Barat jadi dia adalah tunicate biru dari Papua Barat Indonesia untuk yang makanan itu seperti ini kalau sudah dihidangkan ini Jepang ada bisa dimakan saya tidak terlalu suka karena bukan pemangsa seafood yang berlebihan baik itu tentang Nenas Laut secara ilmiah akademik asidian ini punya posisi filogenetik yang luar biasa dalam orang-orang biologi maka dia masuk dalam kurukur data itu selevel di bawah vertebrata artinya apa artinya kalau dalam bagian ini kalau kita ingin mengetahui proses secara rinci di dalam sel apa namanya hewan-hewan yang sudah level tinggi kayak mamalia burung reptil apa kata ikan dan lain-lain kita bisa kalau punya role model yang simple apa itu asidian maka beberapa riset itu sudah dilakukan tentang asidian itu dan semuanya banyak sekali terutama berhubungan dengan apa namanya immune system tentang sistem syarat dan lain-lain nah ini adalah gambar asidian tadi larvanya ketika masih belia dia tidak punya mulut tidak punya anus seperti itu kemudian ada tumliknya ada otot maka dia masuk dalam kategori animal bukan plant kemudian dia punya otak nanti akan hilang ini akan dikonsumsi oleh asidian itu sendiri ketika sudah dewasa dan ini adalah gambar ketika sudah dewasa ini masih balita ini sudah dewasa ini sudah 18 plus mungkin ya adult jadi kita lihat bentuknya adalah seperti ini bagiannya penampangnya ini ada sea water atau air laut masuk kemudian disini ada branquilsak ini akan menyaring air laut itu kemudian nanti baru ada disini ada sistem mencernaan pengeluaran lewat atrial sifon ini cukup kompleks ini brananya ini sudah hilang bahkan kecil banget dikatakan juga ada yang hilang makanya lebih gede ketika larva dan blood cell atau cell darahnya itu ada dalam muscle nah fenomen mengenai asidian ini pertama kali ditemukan oleh Martin Hens 1911 di Napoli dia menemukan bahasanya ada kandungan panadium logam transisi itu yang sangat tinggi di dalam asidian dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena jarang-jarang ada fenomen seperti itu bahkan dalam penelitian berikutnya nanti itu ditemukan bahasanya kandungan panadium di dalam asidian itu itu 10 pangkat 7 lebih besar dibandingkan kandungan serupa di lingkungan sekitarnya nanti ada sebuah bagian yang saya tunjukkan dan ini ada tulisan yang sudah open akses dari mbah guru saya Profesor Hidosi Michibata bisa di akses di sana ini yang cerita mengenai bagaimana ikhwal awal mula kok tahu kalau asidian itu punya keunikan kandungan panadium sangat tinggi ini penelitian yang berikutnya juga dari artikel tersebut kita kita sarikan ada beberapa spesies kelompok asidian ini yang memiliki kandungan cukup tinggi milimolar 350 milimolar pada asidia gematan yang paling tinggi sampai 100 milimolar yang lain-lain tidak terlalu tidak sampai angka ratusan asidia 60 milimolar dan juga asidia sydney nensis samea itu cuma 38 milimolar tapi ini pun termasuk sangat-sangat tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lain yang ada di lautan nah vanadium sendiri kalau kita lihat review terutama mahasiswa kimia itu merupakan lokom transisi dan di dalam tubuh itu kalau kita lihat manusia itu termasuk tris bioelemen yang mungkin kandungannya tidak sampai 1 gram per kilogram tubuh kita dibandingkan dengan lokom-lokom yang lain kita lihat yang merah itu bioelemen yang biasa yang common yang merah ini yang tris saja tapi yang dilingkari dengan ungu itu adalah merupakan tris elemen yang sangat esensial yang mendukung metabolisme tubuh kita ini perbandingan kandungan dari panadium pada asidian pertama kita lihat di air laut cuma 35 nanomolar di homo sapien kita manusia itu sepukai lipatnya 30 nanomolar terus yang lain-lain sampai yang atas sendiri adalah asidia gemata 350 milimolar sangat luar biasa ini sekali dari nanomolar ke milimolar suka karuan ini bumbun sangat membuat tercengang ada pembitan terakhir atau terkini tentang panadium itu juga dikenal memiliki efek toksik sehingga kalau kebanyakan juga pasti akan membawa imbas yang tidak bagus untuk manusia tapi juga ada terapi setahu saya untuk diabetes versi 2 menggunakan panadium juga walaupun itu masih debatable masih diiktilafkan di kalaman para ulama-ulama kedokteran kembali ke asidian maka kelompok grup riset kami di Jepang pada tahun 2003 atau sebelumnya menemukan ada sesuatu dalam asidian yang bertanggung jawab memberikan jawaban kenapa dia bisa punya kandungan panadium sangat tinggi dan kita tahu biasanya yang punya peran itu adalah protein dan protein itu bisa diidentifikasi oleh kelompok grup riset kami dan pertama dinamakan sebagai panadium associated protein atau protein yang terkait dengan panadium kemudian setelah itu banyak penelitian lagi menemukan dan temukan sebuah faktor riset baru dinamakan sebagai panadium binding protein yang mengikat setelah ketahuan ternyata panadium binding protein tinggal sekedar mengikat tapi juga melakukan reaksi oksidasi reduksi kepada panadium maka ada lagi yang namanya panadium reduktase protein dan lain-lain akhirnya dengan tidak pakai potong tumpeng tentunya mereka menamai dengan nama vanabine panadium binding protein jadi apapun yang terkait dengan protein yang berhubungan dengan panadium apakah sebagai pengikat atau katalis reaksi reduktase oksidasi reduktase itu dinyamakan sebagai vanabine ini salah satu contoh ada banyak ragam dari vanabine dalam spesies atau misal ini artikel yang bisa kita lihat tentang vanabine dari satu spesies asidia sygnesis samea yang tadi punya 35 limolar bukan yang gamea tapi yang samea dalam spesies bisa ketemu banyak sekali protein vanabine dan mereka punya kesamaan pasti teman-teman atau berhati biokimono tahu bagaimana mengolongkan keluarga protein itu mereka punya kesamaan struktur punya kesamaan bentuk konformasi dan lain-lain kok bisa banyak kenapa ternyata ada asumsi bahwasannya masing-masing punya fungsi yang tidak sama ada yang spesialisnya hanya untuk mengikat saja dari awal ketika datang vanadium dari laut dia yang langsung sugen rawu mungkin diikat itu baru masuk nanti ada yang bagian melakukan reduksi kepada vanadium itu ada banyak hal yang dipertirakan melihat keragaman vanabine yang kemudian tinggi ini contoh diantara peran vanabine ada yang banding protein dalam sebuah gambar ini kita presentasikan juga waktu konferensi tentang bagaimana dalam sel itu kerja dari vanabine ini vanadium dalam bentuk vanadium 5 masuk lewat celah transporter vanadium pada sel kemudian dia mengalami jalur fosfat pentosa mungkin yang Teogima sangat paham hal ini dan disitulah vanabine berperan untuk melakukan reduksi kepada vanadium itu menjadi vanadium 4 masuk dalam vakuola juga disini dia juga ada lapisan pemembran sendiri dan dia juga masuk pada sebuah channel vanadium khusus masuk ke dalam ini juga ada mekanisme reaksi yang melibatkan berbagai macam keluarga vanadium yang masih belum diketahui jadi intinya banyak banget ini contoh saja secara singkat secara umum vanadium seperti ini gambarnya yang kanan itu mungkin gambar secara Pak Priakung Demi pasti paham saya malah tidak paham itu cuma danda tolong masih belajar untuk seperti itu jadi vanadium itu punya 18 residusi stein kemudian ada 9 ikatan disulfida yang ada di dalam ini adalah struktur umum vanadium banyak sekali yang seperti ini ini contoh dari banyak vanadium yang dalam satu spesies ada vanadium 1 2 3 4 P dan ada yang baru yang X ini yang kemarin ikut-ikutan melok-melok kerja untuk menemukan vanadium X ini adalah sekuen dari vanadium yang cukup panjang tadi bisa nanti dilihat ada artikel yang saya saksikan di belakang oke nah ini adalah riset yang saya lakukan yang terakhir yang saya ingin cerita banyak tapi mungkin singkat saja jadi yang saya lakukan kemarin itu adalah sebuah analisis transsipton dari darahnya apa namanya asidian samea begitu saya melakukan transsipton kemudian menggunakan blast search untuk data base protein begitu yang untuk identifikasi protein yang berhubung dengan vanadium dan kemudian menguji tentang kemampuan mereka protein itu untuk mengikat maupun untuk mereduksi dan konklusinya adalah singkat sekali bahwasannya kita bisa mengkonstruksi sebuah protein data base yang mungkin mengandung 8532 yang ada dalam sel darah darah dan dia itu punya fungsi cukup spesifik hanya untuk meningkatkan atau reduksi panadium oleh panabin jadi kita dapat tambahan informasi baru bahasanya ada yang punya sifat mengikat ada yang melakukan reduksi ada juga yang meningkatkan reduksi bagaimana saya melakukan ini cukup panjang mungkin saya akan singkat saja jadi intinya adalah saya melakukan ekstraksi RNA dari darah asidian kemudian saya menggunakannya sebagai bahan dasar untuk membuat protein rekombinan karena tidak seperti di Indonesia barangkali kalau saya kepingin punya banyak panabin dari hewan laut saya kumpulkan banyak sekali dari laut asidian terus saya ekstrak saya ambil panabin dimurnikan selesai ternyata waktu saya lakukan S3 kemarin tidak seperti itu saya cukup mengambil RNA kemudian saya membuat protein tiruan dan dari protein tiruan saya melakukan analisis biokinian ini beberapa database yang kita ambil dari sayona ternyata fanabin yang diambil yang mirip dari samea kemudian dari situ kita melakukan apa namanya pembuatan protein rekombinan ini primer yang kita pakai waktu kita mau menyesain fanabin egg di ruangnya terus ini juga apa namanya sekuennya panjang banget dan 15 protein asam amino kemudian ini ada garis biru ini adalah full length proteinnya F1 sampai R1 tapi kita juga memotong ada yang dari F2 R2 ada juga dari F3 R1 dan padahal kemarin ternyata saya tidak sukses untuk membuat yang full length sehingga saya menggunakan risetnya hanya pakai potongan-potongannya itu saja ini cara-caranya seperti ini ada 8 cara lahapan aplikasi PCR kemudian sudah mungkin sangat mikrobiologi banget tidak ada kimia-kimia sekali kemudian baru nanti di akhir-akhir setelah kita punya produk protein tiruannya baru kita melakukan uji biokimianya oke nanti silakan dilihat di di web sudah ada artikel ini yang bisa dilihat dengan cermat tentang bagaimana yang dilakukan di dalam peledihan tersebut intinya adalah saya menemukan panabin X yang bisa mempersingkat atau bisa menguatkan atau apa namanya mempercepat reduksi vanadium oleh panabin kemudian what next setahu yang sependek yang saya tahu informasi mengenai protein di dalam mengumpulkan vanadium dan juga bagaimana fungsi dan perannya dalam jalur reduksinya itu sangat-sangat terbatas dan maka butuh banyak penelitian sehingga riset lebih lanjut mengenai vanabin itu sangat-sangat dibutuhkan sehingga hasil akhirnya adalah kita nanti akan bisa mengerti bagaimana kok bisa asidian yang sekecil itu bisa punya kandungan sangat tinggi dan selusnya terus lewat kerja vanabin kayak apa dan lain-lain itu bisa lebih jelas kemudian manfaatnya apa untuk manusia kalau lihat tadi kan memang hanya satu seri penelitian kalau tadi punya Pak Doni dari Jakarta itu kan langsung ke mata saya juga belum bisa jawab banyak tapi paling tidak ada sebuah riset-riset yang terkini yang kita juga punya grup namanya vanabin grup punya pertemuan berkala tiap dua tahun sekali itu ada konferensi vanadium di dunia itu dari pakar-pakar biologi kimia kemudian dari dokteran juga kumpul mereka memberikan riset terkini mengenai vanadium dan yang terakhir adalah ada kemungkinan sangat tinggi tentang peran yang tidak tergantikan dari vanadium itu pada proses apa namanya sensor saraf manusia selain tadi juga saya singgung bahasanya terapi vanadium juga dilakukan begitu untuk apa namanya untuk mengatasi diabetes versi 2 walaupun itu masih ikhtilaf kemudian kita masuk ke hikmahnya nanti bisa banyak yang bisa diskusikan dari laparan saya yang sangat ringkas ini hikmahnya adalah dari belajar panabi dari lautan itu saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk kita ini peduli ke laut Indonesia ingat kata-kata tadi yang saya ucapkan di depan itu penting tapi seringkali terafekan makanya kita kembali laut saja kemudian juga kalau kita lihat negara kita ini adalah punya visi kemartiman tahun 2045 saya lihat dari foresight apa namanya risetnya LIPI untuk yang kelautan Indonesia perusahaan dunia adalah satu untuk visi kemartiman yang ingin dicapai tahun 2045 dan nanti pada tahun itu diharapkan agar ada PDB kita itu sebanyak 30% itu didukung oleh sektor kelautan dan maritim dan visi kemartiman kemerintah itu adalah tiga membuat ekonomi bangkit maritim itu sehingga tidak kalah dengan darat dan membangun hankam maritim yang dikokoh karena sudah jamak kita ketahui kita negara kaya tapi mungkin agak sedikit tidak bisa menjaga dengan baik sehingga banyak orang-orang yang bukan dari bangsa kita ikut-ikutan mengambil manfaat dari maritim kita maka kita juga perlu untuk membangun hankam maritim dan yang ketiga adalah kita diperlukan untuk memperkuat budaya maritim kita kita punya tadi anak-anak moyang pelaut pasti punya banyak resources yang sosial juga yang kelautan itu bisa jadi salah satu kekuatan kita untuk sebagai bangsa di dunia ini yang bisa survive dari masa ke masa kemudian ada enam tantangan nasional di kelautan ini juga dari buku on-site apa namanya research in maritim LEP saya kutip ada enam pertama adalah kita bisa mendukung ketahanan pangan dengan eksplorasi laut mencari peluang-peluang bahan pangan dari laut terus juga kita bisa juga menambang energi dari laut sudah banyak yang kita lakukan manusia bukan Indonesia lakukan misalkan ada pembangkit tenaga gelombang laut dan lain-lain dan juga ada yang menambang mineral dari laut juga ada tapi juga ada isu tentang pendemaran laut ini mungkin kita yang paling banyak berlipat di situ juga ada yang keempat adalah tentang kelekatan aman di laut kita masih butuh banyak peneliti untuk bisa mengeksplor dengan baik laut kita hanya untuk mengidentifikasi dulu baru nanti kita cari tahu manfaatnya dan sangat sedikit sekali orang-orang yang tertarik pada hal ini dan juga jangan lupa yang kelima adalah sustainable bagaimana kita bisa mengelola lingkungan fisir yang berkelanjutan yang tidak malah mencimari tapi bisa malah mempertahankan fungsinya dengan baik dari masa ke masa dan ke enam ini berkuan dengan apa namanya climate climate change laut ini jadi isu yang menarik karena dari tahun ke tahun perubahan iklim dunia juga selalu dikaitkan dengan lautan atau kenaikan air laut sehingga ada negara-negara yang akan bisa hilang dari peta dunia ini ini adalah tantangan juga yang harus kita cermati bersama dan intinya adalah saya ingin mengajak dengan peparan singkat yang ini bahwasannya kita adalah peduli laut Indonesia nah ini terima kasih saya kepada para senior saya Profesor Mijibata dari Yusima dan juga Profesor Uwaki dan juga ini almarhum senpai saya ini spesial karena sangat punya kontribusi besar kepada saya begitu baik itu aja pada kali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh ya Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa serta hadirin yang berbahagia telah disampaikan oleh Bapak Doktor Riku Stono untuk materi yang ketiga nah untuk itu tiga materi sudah disampaikan oleh masing-masing pemateri yang selanjutnya adalah kita bisa beralih kepada sesi tanya-jawab begitu ya jadi ada yang pertama Bapak Dokter Soni Dokter Soni kemudian Bapak Triagung Demi dan Bapak Dokter Trikus Tono ya terima kasih atas pemotaran materi yang luar biasa untuk selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya-jawab silahkan jika Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu dosen mahasiswa yang mau bertanya bisa raise hand ada yang mau bertanya Bapak Ibu silahkan silahkan kalau ada yang mau bertanya oke baik nampaknya ini sudah paham ya Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa yang hadir pada siang hari ini jadi jadi memang untuk Bapak Dokter Soni ini lebih kepada ini ya Bapak ya mengungkapkan ya lebih kepada penelitianya terhadap polidimed siloxan untuk mengganti cairan vitreus ya pada proses bedah mata ya Bapak ya seperti itu nah teman-teman silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan oke untuk Bapak Soni mungkin lebih kepada PDMS ini berarti ini masih dalam proses uji lab ya Bapak ya halo masih mute Pak Soni Pak Soni masih mute mohon maaf ya oh oke ya maaf Bu jadi untuk apa namanya semua yang dilakukan tadi itu masih dalam pelitian di lab Bu ya jadi ada beberapa next pekerjaan itu yang akan dilanjutkan adalah karakterisasi kimianya ya Bu ya seperti apa namanya NMR ya NMR silikon kemudian pengukuran yang lainnya ya fiskoelastis itu memang belum dilakukan gitu ya untuk untuk kesana jadi uji stabilitas pun itu menjadi pekerjaan juga ya yang sampai sekarang ini masih kami lakukan gitu Bu ya berarti ini PDMSnya ini masih perlu dikaji ulang ya terkait ketika sudah diterapkan untuk mengganti vitrois human itu apakah bisa terhadap umur simpannya kemudian terhadap stabilitasnya ini perlu dikaji ulang begitu ya Pak ya Pak Dr. Sony ya ya betul Bu jadi memang baru sampai in vitro uji in vitro mungkin nextnya itu apa akan kami lakukan uji in vivo nya in vivo ke hewan gitu Bu ya 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 baik ini ada yang bertanya Ibu Dr. Imelda angkat tangan silahkan Ibu baik terima kasih Bu Atika Assalamualaikum Bapak-Bapak Darasumber mohon izin saya tidak bisa mengaktifkan kamera gitu ya ini kebetulan agak kurang sehat ini suara saya habis tapi saya menarik sekali tadi mendengarkan papanan Bapak-Bapak sekalian disini ya sebelum saya bertanya berdiskusi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah hadir gitu ya utama mungkin dari Uwin Sunan Gunung Jati Bandung dan Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membersamai kegiatan hari ini dan juga kepada Pak Demi dari program studi kimia Uwin Sunan Kalijaga sendiri terima kasih Pak ini mungkin memang rangkaian dari yang keberapa ya kita itu bekerjasama dengan 5 Uwin yang sudah digagas sejak tahun kemarin Alhamdulillah untuk tahun ini sudah bergabung juga dari Uwin Jakarta dan Uwin Malisongo sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak narasumber baik terkait dengan papanan Pak Soni yang mencoba berarti ini seperti melakukan substitusi bahan pengganti gitu Pak ya betul Bu jadi membuat mensubstitusi jadi ya untuk kebutuhan apa namanya vitro substitut di Indonesia gitu Bu betul baik nah artinya ini tadi juga sudah saya dengar masih sifatnya in vitro ya jadi memang masih mungkin pre gitu ya masih awal gitu kan Pak ini sebetulnya ide-nya ide-nya itu dari mana Pak apakah penelitian ini ini memang novelty-nya sangat luar biasa ya mungkin ya di Indonesia tapi kalau di luar sendiri bagaimana Pak prospeknya kalau di luar negeri semacam ini jauh mana gitu ya ya dinamikanya seperti apa Pak ya betul Bu ya jadi untuk apa namanya di Indonesia sendiri ini kan apa namanya produk-produk komersil dari PDMS yang digunakan di rumah sakit mata ya untuk keperluan bedah itu masih harus impor ya Bu ya jadi harus apa namanya sudah ditangkan dari luar negeri nah ini adalah sebenarnya ide dari ketua promotor saya ya dengan itunya gitu Bu nah ini untuk chance di Indonesia ini sendiri memang apa namanya belum belum ada gitu ya untuk yang apa membuat bahan ini untuk petrosubstitut dan kami memulainya ini dengan membuat polidimetris siloxan yang apa namanya memang sudah dipakai gitu ya sejak lama gitu di Indonesia seperti itu untuk di luar negeri sendiri itu penggunaan petrosubstitut itu memang masih kebanyakannya ya umumnya itu menggunakan silikon oil atau PDMS gitu Bu jadi memang PDMS itu memang apa namanya secara umum ya banyak digunakan untuk apa keperluan bedah pitrektomi ya di luar negeri juga seperti itu Bu baik jadi dimetrisiloxan seperti Anu ya sebagai crosslink ya kayaknya ya jadi polidimetrisiloxan yang disini itu memang apa namanya sebagai cairan pengganti gitu Bu jadi bukan bukan crosslink jadi cairan yang sudah rusak pitreos yang sudah rusak itu itu dikeluarkan dari mata kemudian nanti digantikan dengan polidimetilsiloxan ini gitu melalui pembedahan seperti itu luar biasa ini saya ini ya surprise gitu aduh Anu hebat ini luar biasa Pak saya kira memang butuh tentu masih butuh pekerjaan panjang ya karena masih in vitro dan ini akan digunakan pada tubuh yang pasti keamanan juga perlu di ini Pak ya diperhatikan gitu Pak ya mohon semohon Bu betul terima kasih baik Pak Pak Soni sukses selalu selamat ditunggu lagi melanjutkan dari presentasinya berikutnya dari hasil-hasil riset di simpanasinya baik kemudian untuk ya terima kasih Pak Soni saya juga ingin bertanya kepada Pak Tri ya Pak Tri Pak Dr. Tri ya Bu baik ini Pak Tri ini juga agak ini ya tadi saya mendengar paparan masih jarang masih jarang masih jarang untuk penelitian dari yang bersumber dari laut apalagi dari bahan alam laut kalau melihat ini Pak kansnya itu ke depan kalau di Indonesia tadi memang sudah jarang tapi kan bukan berarti tidak dimulai selain yang yang sudah disampaikan Pak Tri kira-kira dinamikanya atau mungkin kesenambungan dengan penelitian yang lain bagaimana Pak di Indonesia ini ya terima kasih Bu kalau melihat dinamika mungkin saya nggak bisa jawaban secara utuh gitu ya karena sekarang saya belum menemukan komunitas ya komunitas yang sesama apa namanya di dalam kelompok HKI yang HKI itu aja mungkin belum ada chapter atau apa namanya kelompok yang memperhati kimia bahan alam laut jadi selama ini mungkin lebih bergerak ke individu-individu ya saya sendiri melakukan strategi dengan mencoba untuk membangun apa namanya research group marine material product di Winmalang gitu pelan-pelan kita membangun hubungan dengan fakultas setahun kampus tangga berikan dan kota dari Prawijaya terus dari UNER dari Jember dari teman-teman dari DKP itu mencoba secara personal dulu dan juga melakukan jejaring jadi kalau melihat fenomena yang ada memang betul kata Ibu Emida tadi bukan tidak dilakukan tapi belum terkoordinasi dengan baik saya ingat dulu ketika saya pas lagi di Australia itu ada teman-teman dari DKP Jakarta itu datang ke sana untuk datang kampus begitu ya representasi apa gitu dia orang orang kelautan Departemen Kelautan itu namanya Pak Rohimin mungkin ya jadi pasti akan banyak berhubur kaitan dengan Departemen Kelautan Pak ya tentunya ya untuk eksplor sampelnya mungkin Pak itu saya enggak kebayang gitu ya jadi ketika itu saya tanya kepada pemerintah dari DKP itu Pak ada enggak satu seksi aja satu lembaga di DKP itu yang concern pada bahan alam laut gitu itu enggak ada Pak kita fokusnya ke oseonografi jadi belum ada yang urusi jadi itu bikin sakit hati juga seperti itu makanya kami atau saya ketika itu adalah ya kita secara personal dulu gitu barangkali dengan dengan menggunakan jejaring UIN itu kita bisa mulailah dikit-dikit apa namanya memerang peraih tangan teman-teman dari mulai Aceh sampai Papua yang masing-masing pasti punya ekosistem laut yuk kita garap yuk pelan-pelan dalam satu payung saya yakin kita sudah punya keunggulan keunikan belum ada yang garap challenging banget ini Pak saya kira memang mungkin tantangan terbesarnya ini ya kesulitan dengan reference gitu kali ya Pak itu pasti ya saya kira karena kalau tidak belum banyak yang melakukan riset otomatis publikasikan mungkin juga masih terbatas tapi begitu saya yakin begitu Bapak ini bisa goal ya dengan output yang diharapkan menjadi pembuka semuanya dan menjadi rujukan utama nantinya luar biasa sukses selamat Pak Pak Tri salam-salam dengan Bapak Ibu di Malang kita sama-sama Alma Mater ya saya juga di Bapak Jaya dulu S1-nya oh Masya Allah saya temannya Bu Aiyun Angkatan 94 saya juga Bapak Jaya Masya Allah saya nggak tahu saya saya 8-9 lebih tua oh Masya Allah ano ya Bu Bu Elvina ya Bu Elvina Elvina itu dulu perhatikan saya Berben itu ada kelas Pak Parit sama ini Pak Parit Pak Darji itu ada kelas saya Pak itu Pak Parit itu teman satu kelas Bu Luka juga senang sekali Pak Tri ini senior berarti terima kasih Bapak-Bapak J lanjut semangat saya support yang saya tunggu hasil publikasi berikutnya Pak Demi mungkin kita bisa diskusi di Prodi Pak Demi luar biasa dosen kami yang masih sangat muda dan semangat sekali Pak Demi produktif melarikan banyak penelitian terima kasih Bapak-Bapak sekalian mungkin itu yang bisa saya ikut sampaikan ikut turun rumput atau diskusikan silahkan Bu Atika bisa dilanjutkan sesinya ya terima kasih Bu Dr. Imelda atas pertanyaannya baik Bapak-Ibu silahkan kalau ada pertanyaan ya Bapak-Ibu dan juga mahasiswa ini kita acara hari ini adalah gabungan dari 5 UIN ya mungkin dari pertanyaan dari UIN Bandung silahkan kalau ada yang mau bertanya peserta dari UIN Malang UIN Jogja UIN Jakarta dan UIN Semarang ya nah baik silahkan oke ini malah ini ya pemateri Pak Demi Reishen UIN Jogja ya Pak Demi ya silahkan Pak Demi jika ada yang ingin disampaikan terima kasih Ibu Moderator saya ingin mengoprol dengan Pak Trikustono mengenai organologam ya bagaimana interaksi vanadium dengan dengan apa tadi namanya protein di dalam suatu spesies laut cukup menarik juga bahwa vanadiumnya nanti bisa dilakukan ekstraksi artinya ada interaksi yang harus dipelajari dari vanadium dengan protein yang mengikat vanadium itu sendiri pada spesies laut saya hanya ingin membuka diskusi Pak bahwa hal tersebut nanti bisa dilakukan secara komputasi melalui dinamika molekuler tidak lewat doking kalau lewat doking nanti tidak terjawab masalah ekstraksinya tapi kalau lewat molekuler lewat dinamika molekuler nanti bisa terjawab bagaimana kita bisa mengekstraksi bisa melepaskan vanadium tersebut dari suatu protein sehingga efisiensi ekstraktif vanadium itu bisa optimal begitu Pak mungkin kita bisa lanjut ngobrol di lain kesempatan terima kasih Pak piagung saya kayak dapat nemu emas karena riset saya antar tunda itu juga itu komputasi dari objek kulitian saya itu belum tuntas kemarin dan belum ada tulisan tentang itu jadi saya harus ini ya Pak meguru Pak Demi saya sama-sama belajar juga kita bisa lanjutkan dalam jalur-jalur pribadi gitu Pak mungkin ya sebenarnya saya tidak lupa juga mengundang ini kebaikan hati narasumber yang pertama tadi yang apa namanya saya juga tertarik tapi saya belum angkat tangan ini angkat tangan dulu mau bertanya ke apa namanya langsung kita yang pertama tadi itu Pak tapi nanti dulu aja mungkin sudah ada yang tanya lagi di kolom chat itu ya silahkan baik ini ada yang bertanya di kolom chat izin bertanya kepada Pak Priagung Demi kenapa minyak cengkeh setelah diekstraksi dengan larutan NA, OH dan HCL kemudian dimanasan untuk menghilangkan airnya tapi setelah dingin kok malah menjadi beku ya sebab apa nah ini ada yang bertanya Pak baik ini Ibu Ibu Ernie Sekarwati ini saya ingin mengortasi dulu ini proses ekstraksinya proses ekstraksi dari cengkeh ke minyak cengkeh atau dari minyak cengkeh ke yang lain karena kalau misalnya dari cengkeh ke minyak cengkeh biasanya akan lebih optimal menggunakan disilasi WAP nah ini dengan larutan NA, OH dan HCL dipanaskan untuk menghilangkan airnya tapi setelah dingin kok malah menjadi beku nah dinginnya itu juga dingin berapa bu mohon bisa dikonsirmasi juga kalau-kalau nantinya itu dingin yang dimaksud dingin pulukas bisa jadi memang di dalamnya masih ada airnya tapi jika di suhu ruang ya baik kalau di suhu ruang berarti mungkin masih ada pengotor yang sifatnya penuh di sana ada ada ikatan-ikatan jenuh di sana terutama dari serida yang ikut ekstrak nah saya enggak tahu ini ini proses ekstraksinya ini jalan prosedurnya bagaimana dengan NOH dan HCL-nya tapi jika nantinya biar menjadi cair lagi ya bu itu nanti dipanaskan lagi lalu yang pertama sebelum dipanaskan lagi ya bu itu dianalisis dulu isinya di dalam itu apa saja apakah ada eugenol atau memang ada triglycerida yang rantai jenuh kemungkinan ada pengotor triglycerida yang rantai jenuh itu harus di kromatografi kita harus cari tahu dulu misal itu betulan ada maka ibu nanti bisa melakukan ekstraksi lebih lanjut lagi untuk mendapatkan eugenolnya cuma saran saya bu kalau misalnya ibu mau mengekstrak minyak jengkehnya dari jengkeh atau dari daun jengkeh langsung saya sarankan mending langsung dari disilasi uap kemudian nanti di ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah dengan metode salting out supaya nanti yang sisi airnya lebih berat jauh lebih berat sehingga pisahnya lebih jelas itu enggak ibu sementara itu nanti kalau misalnya lebih lanjut lagi mungkin bisa lewat oh iya nanti saya berikan terima kasih saya kembali begitu bu ernie skarwati atas jawaban dari pak priagung demi sudah cukup ya saya rasa baik bapak ibu hadirin webinar series pada pagi hari ini apabila memang sudah tidak ada pertanyaan halo sudah tidak ada pertanyaan ya baik jadi pemateri kita hari ini luar biasa ya ada pak dokter soni dari win bandung yang menjelaskan tentang pdms sebagai pengganti pengganti cairan dalam bedah retina pada mata ya yaitu vitrois human jadi digantikan oleh pdms nah ini penelitian yang luar biasa ya jadi ini meskipun belum dilakukan secara invivo ya di hewan coba namun secara in vitro sudah menunjukkan hasil yang hampir mirip begitu ya namun perlu dilakukan optimasi lagi kemudian ada pak demi prianggung demi dari win jogja yang tadi menyampaikan penelitian mengenai tentang eogenol dan potensinya sebagai antioksidan jadi memang eogenol ini kan bersumber dari tanaman ya nah ini memiliki potensi sebagai antioksidan namun perlu dilakukan optimasi kembali karena tadi pak demi penelitiannya masih kepada penelitian insiliko seperti itu kemudian yang ketiga ada pemateri dari win malang ya ada bapak dokter trikus tono adi ini juga luar biasa ya beliau menyampaikan tentang sumber daya laut ya dimana pada sumber daya laut itu memiliki luar biasa luar biasa sumber dayanya luar biasa ya salah satunya adalah sebagai metalloprotein dalam hal ini metalloprotein adalah protein yang dia mengandung ion logam ya kemudian tadi dicontohkan pada nanas laut kemudian pada spesies apa apa tadi ya askidians ya askidians dimana mengandung vanadium yang sangat tinggi yaitu sekitar 350 mikromolar itu nah dari ketiga materi pemateri hari ini kita bisa belajar banyak dan semoga bisa memberi tambahan wawasan bagi kita semua begitu bapak ibu dosen dan juga mahasiswa yang hadir pada acara webinar pada pagi hari ini saya rasa sesi untuk acara inti yaitu sesi pemaparan dan juga diskusi saya rasa cukup saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata yang salah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namun sebelumnya ini ada penyerahan ada penyerahan sertifikat ya halo mbak dania iya iya bu benar ada penyerahan sertifikat kepada pemateri ya jadi bapak ibu ini ada penyerahan sertifikat untuk pemateri ya untuk sertifikat yang pertama halo untuk sertifikat yang pertama ya diberikan kepada bapak dokter bapak dokter soni setiaji mtmsi sebagai pembicara ya kepada yang terhormat bapak soni setiaji mtmsi saya berikan sertifikat ini kepada bapak soni kemudian untuk yang kedua halo suara saya terdengar ya bapak ibu ya untuk yang kedua sertifikat diberikan kepada bapak priagung demi widia kongko msc sebagai pembicara pada acara webinar seris kelima pada hari ini kepada yang terhormat bapak demi kami berikan sertifikat untuk bapak demi terima kasih baik yang terakhir yang ketiga adalah sertifikat diberikan kepada bapak dokter trik kustono adi msc sebagai pembicara webinar seris kelima pada pagi hari ini kepada bapak dokter trik kustono kami berikan sertifikat untuk webinar pada pagi hari ini terima kasih lemah telas kustos yang bales amin amin terima kasih kepada ketiga pemateri baik untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada mc baik terima kasih kepada moderator dan pemateri acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama kepada seluruh hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya ya terima kasih terima kasih terima kasih baik baik mungkin untuk ibu ika bisa dimulai dari slide pertama dimulai dari slide pertama satu dua tiga langsung ke slide kedua aja dan seterusnya ibu baik terima kasih masuki acara yang terakhir acara acara demi acara telah kita lampaui sampailah kita pada penghujung acara webinar pada hari ini atas nama panitia kami memohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan webinar hari ini banyak kekurangan dan kekeliruan serta terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini saya Dania Rizkiana Hofifah sebagai pembawa acara juga memohon maaf apabila terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan serta berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada acara webinar kimia seri 5 baik itu undangan pengurus dan panitia yang telah bertugas sebelum menutup kegiatan webinar pada siang hari ini mari kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk absensi terima kasih Bapak-bapak narasumber para kolega dosen kimia terima kasih Pak Pak Demi salam kenal Pak Tri salam kenal Salam kenal Salam kenal Salam kenal Salam kenal Salam kenal Gigi Makasih Bisa kembali lagi Pak Kaua ketemu lagi Makasih 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 Pak Ijin Pamit Salam kenal Terima kasih.